Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya ini saya mau membahas masalah KW ceplakan sepatu KW produk-produk KW khususnya sepatu ya apalagi di pembahasan ini di brand Nike jadi ini ada satu komentar dari subscriber atau viewers ya jadi ini dia menuliskan tanggapannya ya sebenarnya enggak masalah sih cuman ini menarik saat saya bahas biar teman-teman yang lain tidak salah paham juga seperti beliau ini ya yang punya akun the kingcam nama akunnya jadi ini tanggapannya begini yaelah bang upc itu bisa ditiru ada yang namanya pekagut itu dari material sampai upc nya benar-benar persis kecuali sepatu KW nya kualitas premium replika baru gampang dibedain katanya inilah apa kekeliruan yang sudah beredar di masyarakat ya terkait sepatu original KW jadi ini memang ya teman-teman ada memang produk-produk sepatu itu yang sama persis namun yang namanya produk tiruan walaupun dia kelihatannya ada tidak ada perbedaan namun disitu tetap bisa dibandingkan dan tetap ada perbedaan dari produk tiruan tersebut banyak ini ya istilah-istilah ya istilah-istilah sepatu tiruan yang hampir menyurupai hampir sama persis dengan yang produk originalnya contoh nih ada ini ini istilah sepatu ini UA UA eh anautoris autentic kemudian ada istilah good killer pk good killer pk good misalnya satu banding satu istilah-istilah itulah BNWB misalnya banyak yang sepatu sepatu itu yang menyerupai eh seperti yang aslinya ya apalagi di brand-brand ternama seperti brand Nike dan yang lain-lain cuman begini teman-teman yang namanya sepatu KW produk palsu itu mereka itu tidak melalui ngeproses quality control atau yang kita sebut QC jadi tetap ada perbedaan disitu sementara kalau yang barang-barang atau sepatu yang original itu telah lolos eh kelayakan pakai atau kualitas standar dari perusahaan tersebut tersebut ya terhadap produk-produk buatannya seperti contohnya brand Nike lah brand Nike mereka membuat sepatu jenisnya ada banyak dan itu semuanya produknya itu sebelum dipasarkan ke masyarakat itu telah lolos eh quality control atau QC sehingga eh yang produk palsu atau KW dengan yang produk yang asli atau original itu pasti ada perbedaannya disitu bisa kita bandingkan walaupun sesulit apapun itu pasti ada perbedaannya baik itu dia bisa aniru biko kualitas desain bahan tetap bisa kita bandingkan tetap ada perbedaan biko kualitas dari produk-produk yang palsu ya dibandingkan dengan yang Ori tetap bisa dibedakan jadi teman-teman enggak usah khawatir baik itu itu ditek tetap ada perbedaannya walaupun sama persis saya ini sudah macam-macam melihat produk ya baik itu produk KW produk apa namanya yang original baik yang baru maupun yang second saya bermain sneaker kurang lebih itu dari 2016 ya dan saya pelajari yang mana produk yang KW dan yang Ori walaupun sama persis tetap ada perbedaannya tetap ada perbedaannya walaupun sedikit memang ada sinilah fungsinya kita harus belajar ya teman-teman belajar mengetahui terkhusus ini bagi teman-teman pencinta sepatu sneaker ya barang-barang yang orif jadi teman-teman mesti belajar kalau memang seperti kata beliau ini ya akun the kingcam kalau memang itu semuanya bisa ditiru buat apa kita belajar buat apa kita belajar lagi cek pada suatu brand sepatu buat apa kalau memang enggak bisa dibedakan artinya kan disini itu hanya persepsi persepsi ini aja persepsi liar di masyarakat ya jadi ada orang-orang memang tidak yang tidak percaya ya yang tidak percaya bahwasannya sepatu original ini apa namanya bisa ditiru ada yang orang-orang itu percaya begitu bisa ditiru 100% padahal di suatu perusahaan atau brand ternama ya mereka udah menetapkan standar-standar tertentu teknologi teknologi tertentu yang membedakan produknya atau sepatunya tetap yang KW atau yang palsu tidak bisa membuat sama persis dari produk yang originalnya jadi nggak disini produk original tetap bisa dibedakan ya tetap bisa dipelajari teman-teman jadi kita disini harus belajar minimal ada dua metode yang teman-teman harus tahu terkait legit check atau pemeriksaan sepatu original atau fake pertama teman-teman harus belajar itu terkait ini ya ciri-ciri fisik sepatu jadi ciri sepatu ciri-ciri fisik sepatu itu penting dari detail jahitan pola jahitan pola bahan material bahan baik itu di dalam maupun di luar sepatu tersebut itu harus dipelajarin kemudian teman-teman harus tahu cara meneliti teks itu adalah tanda sepatu ya teks itu dimaksudkan tanda dari sepatu tersebut yang dibuat oleh brand tertentu misalnya kita sebut aja disini Nike misalnya jadi disini kedua metode ini teman-teman harus belajar dan nanti kalau teman-teman sudah paham itu teman-teman nanti itu bisa membedakan sepatu yang fake mana yang KW mana yang original baik itu dia mau katanya good killer lah PK good killer AU lah satu banding satu lah kalau teman-teman udah paham pasti ketahuan itu bahwa saya sepatu itu palsu atau KW jadi begitu ya teman-teman tetap fokuskan aja belajar di cara mengetahui sepatu teman-teman itu original atau KW seiring waktu teman-teman akan paham oke teman-teman terima kasih mungkin sampai disini mudah-mudahan teman-teman paham atas penjelasan saya ya ini saya hanya ini nge-block dari tanggapan salah satu subscriber biar ini maksudnya apa namanya tanggapan dia ini enggak menyebar liar ke pemikiran-pemikiran teman-teman yang lain ya jadi tidak nanti bisa tidak maksudnya pemikiran teman-teman nanti biar nggak salah paham mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata kata-kata saya yang berlibet atau salah 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 pengucapan mohon maaf terima kasih telah menyaksikan video ini buat teman-teman yang mau bertanya-tanya boleh langsung ke Instagram saya nanti linknya ada saya tuliskan di deskripsi video atau langsung aja diketik di kolom komentar kita bertemu lagi di konten dan video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati